Saudara Onyx Esports kembali menjadi juara pada ajang Mobile Legends Bank Bank Profesional Liga Indonesia musim ke-11. Tanpa perlawan berarti, Onyx membenarkan Evo's Legends di partai puncak dengan skor telak 4-0 dan berhasil meraih hadiah sekitar 4 miliar rupiah. Setelah markas terakhir Evo's Legends tumbang, Onyx Esports pun memastikan diri untuk keluar sebagai juara dalam partai puncak Mobile Legends Bank Bank Profesional Liga Indonesia atau NKLID musim ke-11 yang digelar di Jakarta minggu kemarin. Onyx yang juara bertahan tanpa perlawanan berarti, berhasil membenarkan Evo's dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Kemenangan tim berjuluk Raja Langit ini pun disambut gemuruh sorak-sorak pendukung mereka. Sekaligus membuktikan Onyx mampu bertahan sebagai kampiun setelah musim sebelumnya juga menjadi jawara. Bangga sih, karena kan gue baru juga di Onyx kan, terus kayak langsung juara gitu. Jadi kayak gue bangga sama gue sama anak-anak gue sih. Untuk persiapan khusus gak ada sih, cuman kayak kita lebih enjoy aja sih karena kita punya advantage lebih. Atas kemenangan ini, Onyx pun diganjar hadiah sebesar 300 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 4 miliar rupiah. Kedua tim pun berhak mewakili Indonesia diajang Mobile Legends Bank Bank Southeast Asia Cup 2023. Ini menjadi motivasi sendiri untuk teman-teman Indonesia nanti juga yang bakal berangkat ke SEA Games yang juga ada di Kamboja. Jadi kita pengennya hype ini tuh tetap berlanjut kemenangan Indonesia. Jadi semuanya tuh Indonesia bisa ngerasain kalau kita bisa balik lagi nanti merasakan kemenangan tim Indonesia. Perancaranya ajang Mobile Legends Bank Bank Southeast Asia Cup 2023 akan berlangsung di Kamboja pada Juni 2023 mendatang. Ahmad Hilman dan Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta.